kan kalau vokalnya memang goyang-goyang mereka ini guys cuma mereka ini menghibur banget, entertaining banget asik sejuta rasa pedih yang memilih aku adalah dirimu jika benar itu jangan hianati berjanji padaku percaya selalu biarkan semua mereka berkata asal jangan pernah engkau kianhati berjanji padaku percaya selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Indoriek dan hari ini kita lanjutkan lihat Gagar Vaganza ke-8 dan berita sedih ya berita sedih kemarin karena saya akhirnya tersingkir di minggu ini ya di suku akhir ini ya belum sampai semifinal sudah tersingkir kalau kemarin-kemarin sih melihat apa namanya grafiknya di minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 gitu ya itu kayaknya nggak mungkin apa ya nggak mungkin dia tersingkir di suku akhir ini ya kayaknya bisa jauh ini perginya gitu kan ya kalau yang aku bayangkan sih seperti itu waktu kemarin-kemarin tapi mungkin karena grafiknya setelah beberapa minggu dia naik langsung turun 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 gitu nggak ada perbaikan ya guys ya jadi akhirnya tersingkir juga saya ini ya tapi walaupun bagaimanapun saya ini ya effortnya keren banget ya walaupun mereka memang bukan penyanyi ya basicnya basicnya pelawak dan mereka adalah otai pelawak legenda dari Malaysia jadi memang dari sisi entertainingnya mereka ini sangat menghibur banget guys setiap penampilannya pasti menghibur banget tapi karena ini adalah kompetisi yang dilihat vokalnya gitu kan nyanyiannya ya mungkin itu kekurangan mereka ya tapi walaupun bagaimanapun mereka tetap legenda lah ya legenda living legend mereka nih guys ya so kita akan lihat perform saya di minggu ini di minggu suku akhir ini tapi sebelumnya aku mau bagi salat dulu kepada komponator pada bulan ini yaitu adalah Bang Umar Aziz, Bang Amomar, Bang Sidi Serif, dan Bang Salemis Rafi terimakasih bang dan kalian juga bisa ikutan berdonasi caranya mudah banget kalian hanya perlu join jadi member VIP channel ini dan semua uang hasil yang terkumpul nanti insyaallah akan aku bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu fakir, miskin, infak, dan sodako dan lain-lain yang lebih bermanfaat untuk kita semua ya mantap jadi langsung kita lihat ya saya yuk jadi kita dengar blues rengganu kita wow blues rengganu kita saya dia ngomong juga kayak orang renggan kisah ibu saya masa melahirkan saya umur dia 17 tahun dan hari sebelum tarikh darurat 12 Mei 69 masa tu kita tahu kejadian darurat tu kira perang saudara yang paling teruk ketika tu jadi untuk menyelamatkan saya ada perang saudara dulu bapa saya rasa bawa saya pas pada orang lain dan saya pun tak tahu siapa orang ni so orang ni yang bawa saya ni bawa saya letak kat tepi tu ada semak samun kat situ sehinggalah orang jumpa saya balik 3 hari selepas tu tapi selepas pada tu saya diambil oleh orang ni juga sampailah ke keluarga angkat saya jadi dekat situ jasa jasa lain pula jasa mak saya tadi yang melahirkan saya bapa saya menyelamatkan saya pula selepas saya diberi pada keluarga angkat dan ketika itu pula saya terlalu dijaga kan orang cakap macam menantang minyak yang penuh Alhamdulillah mak dia diberi kekuatan pada saya saya emak bersyukur sebenarnya dapat seorang ibu yang banyak biasa banyak berkorban masih muda yang kelihatannya ibu juga orang cakap pasal masa zaman saya naik waktu saya bersama dengan senario ialah ujian Allah bagi benda tengah naik tu cuba benda yang berlaku bukan kita punya permintaan tapi dah aku aku tak buat benda ni tapi siapa yang beli mami aku ni kan itulah datang kekuatan mak dan arwah bapak tu naik mahkamah waktu tu saya nampak siapa yang ada dekat saya ialah saya naik ni pun nak tahu doa dia kalau dia tak ada dia tak ada doa saya rasa saya pun tak kemana emak saya selalu pesan hari-hari biar orang nak cakap apa kau biar aku nak cakap jangan kau cakap orang temak saya 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 asik lagu ini keren lagu ini blues terengganu asik kalau 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 memang goyang-goyang mereka ini cuma mereka ini menghibur banget entertaining banget asik jadi itu siapa siapa yang kita memang terima kasih wah Oh, dia benar-benar. asyik kita bakar agi kapol lada buat bekal bagi marai di setiup rena kita kita sepertanggara tahu apa kita tengok penyuta lo kita tengok penyuta lo bahkan kalau mereka ini kalau masalah entertaining menghibur mereka menghibur banget ya cuma kalau masalah vokal memang itu kurang asyik mantap sangat menghibur sangat menghibur sayang ho Allah itu fans yang banyak dulu ya saya macam saya macam saya macam waaah saya tak cari lagi ada lagi wang kabur wang kabur haaah tak ada wang kabur haaah tak ada haaah dewa kaseh danseer kenapa danseer kaseh 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 macam wang kabur haaah yang haaah kesehatan Harmonisasinya Oh iya sudah habis guys ya Kemarin kan ada Nico sama saya ini ya Sudah habis sekarang Saya enggak ada lagi juga Solo semua sekarang Tapi apa-apa pun memang Saya rasa walaupun dari segi Vokal mungkin tak Kadang-kadang lawat dengan yang lain-lain itu Mungkin ada kurang sikit Tapi secara persembahan Memang you guys stand out lah Itu memang betul-betul Entertaining Entertaining ya betul Menghibur Bersama saya Nak dengar Yasin request Tok Ram Eh mana ada Tadi tunjuk tadi Ok belanja sikit Ok belanja Nak dengar apa Nak dengar apa Nak dengar apa hanya Kebaikan atau kelemahan Kebaikan atau kebenaran Nak dengar apa Stereo Stereo okey kan Nak dengar Stereo okey tak Ok Saya cakap terus-terang Kamu punya kesungguhan tu Saya sangat Tugas ya Tugas Responsibility kamu tu As a duo Kamu kena harmony tau Walaupun kamu tau sumbang kan Kamu tu tak buat Number one Itu responsibility Yang saya sangat taguh Dengan kamu Alright I love you I love you Singkat betul Biasa Tok cakap I love you Orang tuh sampai final Ada kan Bisa Ingat aku cakap lain tadi Hei Oke habis ya Ya itu dia saya Sayang banget Mereka keluar ya Di suku akhir Jadi gak ada lagi ya Kumpulan Atau grup ya Di Gagar Vaganza 8 ini Kemarin ada Niko Dan saya Semuanya sudah Tersingkir semua ya Tapi ya memang betul Saya ini Kalau dari segi Entertaining Sangat menghibur banget ya Cuma ini karena Gagar Vaganza gitu Yang ditonjolkan adalah Vokalnya Yang dilihat adalah Vokalnya Secara garis besarnya Jadi ya Mungkin kekurangannya saya Masih di Harmonisasi Dan vokalnya Masih goyang-goyang gitu kan ya Masih belum bisa bersaing Dengan yang lainnya Tapi Sampai suku akhir ini Luar biasa Saya ini guys Gila Luar biasa Mantap ya Kemarin aku sempat Berpikir kalau saya ini Bisa masuk final guys Karena grafiknya naik-naik Ya tiba-tiba Mereka turun gitu ya Sayang banget ya Tapi ya terbaik lah Untuk saya ini Living legend yang satu ini ya Mantap Walaupun gak masuk final Di Gagar Vaganza Wah tetap aja mereka Jobnya masih banyak guys Masih terkenal guys So Kita lihat lagi pesan-pesan yang lainnya Di minggu suku akhir ini Jadi tungguin aja video aku selanjutnya Dan itu aja untuk video kalian cukup Sampai disini aja Sampai ketemu lagi selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Sampai channel ini Dan akhir kata Peace love and respect for Indonesia Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya